Dimana akankah dari Bigetron memperpanjang nafasnya atau justru Geek Fam mengamankan 2-0 mengingat Tigreal ini juga merupakan salah satu hero power pick yang dimiliki oleh Salmon ya. Yara Midlane, Barbosa dan juga Rainbow bersama dengan Freeze bertukar serangan aja. Tapi aku juga mau info ini ke kalian kalau kita lagi ngadain Rabu Kejut-kejut ini adalah kuis yang kalian bisa isi dan menangkan skin limit The Tranger Mas. Rabu Kejut-kejut oke jangan lupa untuk kembar aja oke terlihat di hari Rabu karena dengan satu buat skin gratis tentunya Mobile Legends selalu memberikan tontonan dan juga permainan terbaik untuk kalian semua. Dan bakal lihat saya keras-keras dikeluarkan ada di Impact dan juga Kerskrow yang dikeluarkan selama Prisa Barbosa Bonyok. Ini pok kecil-kecil lama-lama jadi bukit definisi menabung ini pangkal kaya pengwawah. Yes, yes dan itu dilakukan secara terus-menerus tadinya oleh Salmon. Dia sangat mengganggu banget sih apalagi sebagai roamer ya. Tadi akannya mengganggu adikan death-nya sekadang juga dengan adanya Sacred Hammer dari Salmon tadi. Cukup merusakan, cukup mengganggu dan lihat bagaimana ketika Salmon sudah mulai keluar. Bakal coba untuk ngedorong kah? Nope ternyata dikagalkan kembali ya. Masih bisa diamankan untuk Brunch tapi early phase-nya dari giveaway mereka main cukup pelan sih. Kalau kita lihat sekarang Roger Mas. Alright, dan tentu kali ini lihat di mana dari Salmon pun masih selamat. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Beran sudah gak ada Deadly Magic tapi Hans sudah berada di cash atas. Sudah ada di arah top line, informasi diberikan. Ripo berada di arah rumput. Ripo mencoba melakukan rotasi dan Barbosa sudah ada di tengah. Kalau misalnya Frieza digebok sama-sama Barbosa masih ada satu buah potify. Tapi Ripo berjalan ke arah belakang dipaksa begitu saja dan gak mau dicoba komit karena mereka sadar. Suara Ripo masih ada satu buah flicker, Thalia. Yup, itu dia dari seorang Hans juga tadi ngecek di arah turtle. Ternyata Barbosa udah ketahuan posisinya The Game Jika ada seorang Freeze. Tapi masih ada wings by wings untuk menelamatkan nyawanya. Demonic Force juga sudah di trigger oleh seorang Adam. Hanya untuk memungkul mundur agar tidak ngelock ke arah Freeze. Turtle kali ini langsung di start oleh teman-teman Geek Fam. Akankah ini menjadi seperti di game yang pertama di mana Geek Fam. Berapakan tiga kali turtle yang berada rasanya di pop-up Barbosa mencoba untuk membungkuk-bunduk. Tapi ternyata X-Ball berhasil mendapatkan turtle. Nyamat di area depan mencoba untuk mendapatkan panisme. Tapi ternyata wings by wings-nya first blood-nya pecah. Dari seorang Parsia belum bisa melamatkan dirinya. Satu nyawa untuk satu turtle. Akankah ini pertukaran yang worth it ke bawah? Well, masih worth it banget. Apalagi XP-nya kebagi ya. Dan itulah sebabnya kenapa untuk kill participation dari Mutt. Itu besar banget. Lihat bagaimana Mutt dari bottom lane. Di mana dia harus berharap dengan Renvive. Tinggalin dulu untuk membackup teman-teman yang lain. Dan itu membuat Renvive-nya juga agak kaya ya. Tapi sebagai Saber. Kita tahu banget di mana Saber disini berperan sebagai satu hero yang bisa mengangkat lawannya. Dan ketika dia stay di lane, dia kehilangan efektivitas tersebut. Yes, aku setuju banget sini. Karena Saber dari triple sweep-nya ini yang benar-benar bakal diandalkan banget. Tapi ini dia langsung aja di triple sweep. Seorang purple. Sobar kita main jump bersama dikombokan dengan ada Feather Ice Rack. Ini yang tadi kita udah bilang. Feather Ice Rack dari Parsia bakal dikombokan banget dengan dua hero lock yang dimiliki oleh Salman dan juga Renvive. Ya, Renger Mas. Yes, benar banget. Dan tentunya kita bakal melihat repo di arah top lane sana. Masih unggul satu level. Lihat repo lewat aja gak pake permisi. Itu kayak gak ada jalan lain repo ya. Gue lihat ya. Dia mencoba untuk mengcutting sepertinya untuk ke arah seorang Adam. Dan bahkan Adam sendiri tahu ada seorang repo di depan sana. Coba digeser begitu saja. Tapi para pemain dari timi Getron Alpha. Mereka masih mengunggiri gol. Walaupun berbeda seratus saja. Repo sudah telah dikeluarkan. Kali ini menjadi pilihan berat. Berat, berat, berat. Berat terlihat. Terbuka misi ini ada bakal spray don dilakukan. Burungnya tertembak tapi tidak runtuh. Masih bisa terbang, tidak tersangkut di pohon. Pinwal Salman membuka vision dari seorang Barbosa. Rainbow di depan sana. Satu damage telah diberikan. Dan Rainbow seperti yang masih nunggu momentum. Barbosa kali ini. Gak bisa terlalu dive in. Opung Wawa. Wow. Lihat bagaimana dari Hans cukup sabar sekali dia menunggu. Sampai di momen yang tepat. Dipadukan bersabar dengan Salman. Karena kita tahu ketika ada Sacred Hammer. Dikombokan dengan hanya Implosion. Belum lagi disebelahnya ada Last Insanity. Itu CC-nya bakal gede banget. Dan ada Feather Airship. Dan itu terlihat secara berulang kali. Ranger Mas. Wait. Oke. Tapi Rainbow juga bawa kering masuk. Tapi Hans harus tumpah begitu saja. Rainbow di depan. Tapi gak ada yang melihat. Kerencetot Salman. Penjol di grillnya. Dan bahkan. Satu bot atol telah berhasil. Coba di take cover. Adam dan Bigetron Alpha. Adam dan Bigetron Alpha. Adam dan Bigetron Alpha. Adam dan Bigetron Alpha. Membalikan keadaan dengan 4 point kill yang mereka amankan. Gold langsung terpaut. Seribu. Oh my God. Bigetron. Sang robot. Yang dibangun dari tidurnya. Mampung Wawa dan juga Talia. Yap. Ini dia Bigetron. Mencoba untuk membalaskan dendamnya di game yang pertama. Mereka gak mau lagi ngasih turtle. Cuma-cuma. Ini yang amankan akibatkan. 5 menit di awal kita. Akhirnya bisa di leading dari secara network. Oleh Bigetron Alpha. Dan jenis 1 masih untuk Harley. Berarti untuk branch-nya. Sabernya sudah punya War X. Dan sama-sama War X. Kalau kita lihat memang Xbox dari si Hans juga. Yang sangat dibutuhkan. Yang lainnya dari Geek Fam. Mereka masih butuh untuk melakukan build-up terhadap itemnya. Sedangkan Bigetron Alpha. Pastinya. Karena mereka punya Balmon. Mereka punya Little Counter. Mereka akan sangat enak dikombokan. Dikombinasikan bersama dengan Matrix. Yang sudah menyelesaikan Blade of Despair. Jadi ini harus diwaspadai banget. Bagaimana nantinya. Untuk Geek Fam bisa menangkap backlaner milik Bigetron Alpha. Karena. Hanya dengan bermodalkan flicker. Apakah nantinya akan bisa menghindari implosion. Yang dimiliki oleh Geek Fam. Lajar Mas. Alright. Langsung ada ada berbicaraan dari Beijing. Dan juga poker trick masuk dengan Masti. Dan hilang langsung begitu saja. Repo juga sudah sediamankan. Tapi ternyata ini. Pertukaran 1 untuk 1. Branch. Permain yang sudah cukup leluasa. Tapi Branch ini masih harus hati-hati. Terhadap pergerakan dari seorang Saber. Branch tadi sudah pernah diangkat. Dan Sabernya kali ini sudah pasti dapetin gold lebih dengan 2 point kill yang mereka dapatkan. Saber bisa ngelok karena seorang Branch. Tapi ternyata kali ini Frieza mencoba untuk menggoce begitu saja poker tricknya. Gak masuk. Deadly Magic memang in. Tapi ternyata semua kalkulasi yang ditambahkan oleh seorang Branch. Gak berhasil. Thalia. Yes. Belum berhasil memulangkan nyawa dari seorang Viz. Bahkan wings-by-wingsnya cukup untuk menghindari atau mendoge. Pergerakan dari poker tricknya. Kali ini mencoba untuk ditahan aja lane minion yang di arah tengah. Dan Turtle camp by Levin Mandiri. Kali ini Turtle sudah hadir lagi. Turtle yang ketiga. Akankah kali ini diamankan oleh Geek atau justru Bigetron? Sudah mulai menarik ke arah kanan. Ke arah dari Bigetron. Tapi langsung didorong aja seorang Barbossa. Masih saling tukar beli serangan. Diriset pun. Tartal gak mau terlalu overcommit dari seorang Matt. Di area toplane. Kali ini sudah bergerak. Setup ulang semuanya. Dan saling menunggu momentum yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Sudah ada satu kali orang yang langsung dilock oleh Renvid. Bersemangat ada Federalist Rack. Tapi belum ada yang tumpang. Sejauh ini keplosannya terkonek. Barbossa-nya cukup sekarang dan menjadi cara. Tapi ternyata Brack-nya mendadi incaran oleh seorang S-Ball. Tapi sayang sekali S-Ball kayak harus tumbang. Digantikan oleh Matt 2, tukar 1. Renvid dikejar dengan ada Cyclone Sweep. Tapi Repo-nya gak mau terlalu overcommit. Mereka sudah cukup puas mendapatkan 2 untuk 2. Sementara itu langsung dilanjutin aja dari segi turtle-nya oleh Bigetron. Yang nampaknya tidak akan dikontes sama sekali oleh Geek Fam. Karena mereka sudah kehilangan seorang Hunt. Menjermas. Yes, benar banget. Tapi tadi salah satu wrong move. Dari Renvi mencoba untuk mengangkat seorang Renvi. Tapi terjata kali. Shutter didapatkan Renvi membayarkan hutangnya. Dia mengangkat Repo tapi tidak berhasil. Tapi terjata di sisi lain Renvi membayar lunas hutangnya. Triple Swap terhadap seorang Brack. Mampu menumbangkan dengan instan dan bahkan shutdown yang didapatkan. Lihat kali ini. Rainbow di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan satu buy to ride. Karena setidaknya ada movement dari para laning minion di arah bottom lane. Barbossa mencoba untuk maju. Dengan sebuah tendangan sepak. Mautnya masih ditunggu begitu saja oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha yang kali ini. Perbandingan gold cukup lumayan membuat Bigetron unggul. Dengan 1.300 gold opung wawah. Ya Repo gue rasa disini akan menjadi satu pilar penting banget untuk Bigetron Alpha. Agar bisa men-secure teamfight yang bakal terjadi nantinya. Karena Little Counter akan sangat dibutuhkan Oji. Ya sebenernya langsung ada Feather Estet dan bakat perposanya hilang. Hans tak tumbang. Dua yang luar biasa tapi ternyata tidak ada follow up. Dan bakat follow up dari Geekbomb yang tiba-tiba ramai-ramai. Membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha harus mundur. Feather Estet dibuka. Warungnya udah dibuka. Tandanya itu adalah alarm untuk mundur dapat kalian semua. Jangan lupa untuk vote momen game favor kalian di Snake Video. Dan dapatkan kesempatan memenangkan skill spesial. Dalam saja terpengaruh-terpengaruh kekuarannya. Membuat jadi melihat. Wompol kombo cobro. Mega kill didapatkan. Jatuh menujukkan seorang Renvi. Tapi ternyata kali ini mereka kehilangan seorang Renvi. Sang support yang memiliki damage per second. Ketika Lord sementara lagi bakal muncul. Tapi untungnya para pemain dari tim Bigetron Alpha. Dan juga kicker mereka masih sempat untuk menunggu momentum. Dari Lordnya akan hadir kali ini. Kita lihat itemnya. Akan dibacakan oleh Obongwawa. Ya, Heptasis, War Axe, dan juga Malphic. Orang udah wajar banget. Kenapa damage dari sabernya besar banget. Oji. Yes, bener banget. Apa yang mencoba dipasang begitu saja. Galaxian yang tidak dikeluarkan. Berarti menjadi pilihan. Tapi lihat. Ada mencoba dihisap oleh seorang M.A.T. Ini salah satu player yang bakal bisa menggerak. Tetapi Barbosa masih ada 1% pun. Masih cepat temukan gojek. Sangat kena bosku. Dan para pemain dari tim Geek Fam mereka harus reset kembali. Mereka kehilangan Freeza. Mereka tidak boleh langsung memaksakan keadaan. Karena Freeza adalah sumber damage terbesar dan magical. Yang mereka miliki untuk saat ini. Dan Freeza adalah salah satu waria of effect yang besar. Yang bisa menyelamankan Bigetron Alpha. Dan mengamankan Geek Fam dari kekalahan. Tapi Renvi tidak boleh sembarangan mengangkat seorang Ripo lagi. Lihat. Ripo kali ini satu kali angkat itu gak langsung ter-take down. Dan para pemain dari tim Geek Fam. Mereka harus benar-benar pick. Dan melakukan pick-offernya Talia. Yes. Ini sudah makin menuju ke arah late game. Sudah makin tebel-tebel pemain dari Bigetron Alpha. Gak mungkin langsung di-take down dengan satu combo yang dimiliki oleh Sabre. Konceal dilakukan. Hanya untuk set up kembali di area Lord Pit. Sementara itu dari Bigetron Alpha. Mereka juga belum ingin melakukan inisiasi untuk Lord. Dari kedua belah tim saling menunggu aja momentum. Kapan ingin masuknya. Karena kalau kita lihat Salman. Kali ini sudah mempunyai implosion. Kita akan melihat atau menyaksikan. Akan ada lagi combo wombo. Yang dipertontonkan oleh Salman. Bersama dengan Freeze dan juga Renvi. Tapi sementara itu Barbosa. Ngecek aja. Dia nge-fast check. Dan saling menunggu satu sama lain. Dominance Ice. Kali ini sudah diamankan oleh Adam. Ini akan menjadi item yang cukup penting. Untuk mendinai Raiden HP yang dimiliki oleh Matt. Tapi lihat sudah ada pertukaran serangan kali ini. Dari Bigetron Alpha. Tapi masih di pukung mundur aja. Masih di tangan dari Geek. Karena mereka juga gak mau terlalu komit. Tapi Lord. Kali ini sudah mulai di start. Rage remas. Yes, Hans. Bangga coba untuk membuka posisi. Tapi lihat The Wave. Terkini yang paling. Nilamaskan. Untuk kena-mengang hasar. Ternyata langsung dan dikuat. Wow. Berhasil menghilangkan. Dua. Double kill didapatkan. Looking for triple kill. Tapi Adam Badu membawa mantra. Langsung dicara belakang. Jadi pilihan kedua. Dan tiga harus hilang. Mereka mendapatkan Lord. Tapi tiga hilang. Ini bercanda. Karena para pemain dari Biggestron. Mereka gak bisa mempertahankan Lord. Dan bahkan objektif yang mereka miliki. Bakal coba dikerugutin sedikit demi sedikit. Dua uang. Wow. Kali dilakukan oleh seorang hasilnya cukup baik. Dan udah ada informasi diberikan oleh Kickpam. Tidak ada The Wave trigger tadi. Dan ini benar-benar sifat yang bagus. Untuk para pemain dari tim Kickpam. Apalagi ranking block dari sabernya itu. Sangatlah tepat di sini, Thalia. Iya. Itu bahkan kita tadi melihat. Adanya implosion yang terkonek. Ke arah tiga member yang dimiliki oleh Biggestron Alpha. Dan bahkan langsung didorong. Dengan adanya Sacred Hammer. Itu yang membuat akhirnya. Tiga orang dari Biggestron Alpha tumbang. Dan real time meme probability by Samsung Galaxy A Series kali ini. Masih dipegang oleh Biggestron. Sebanyak 59%. Tapi perahan-lahan. Kickpam mulai mengejar ketertinggalannya. Dimana Salman justru sekarang sudah mendapatkan Immortal. Ini dia bakal lebih agresif lagi. Akan lebih berani lagi untuk melakukan kombo-kombo dengan seorang Freeze. Sementara Renvi di area top lane. Kita melihat bagaimana dia mencoba untuk mengamankan satu orange buff. Yang dimiliki oleh Brun. Semuanya berkumpul di area mid lane. Akan gak ada terjadi teamfight. Tapi sejauh ini Freeze. Masih penuh burungan area Salman. Ditahan aja di clear. Wave Minion yang di area mid lane. Tapi snipernya one hit sakit banget. Karena seorang Freeze masih bersih bertahan. Untungnya dari Biggestron Alpha juga tidak mau terlalu memaksakan Ranger Mas. Ini nih, ini Renvi. Apa yang dia lakukan di sana? Renvi bakal bisa ditumbangin kalau terlihat jelas dan betul saja. Langsung ada Renvi di depan sana. Menuju ke arah belakang. Diganggu perkenakannya. Renvi terbuka. Udah gue bilang hati-hati. Dan itemnya kali ini belum dibuka. Renvo. Satu buah. Beribadikur dengan dengan Skopai. Limpul Senna juga sayang-sayang yang berdikulakan Barbosa. Adewa serangkan ke menuju ke arah belakang. Hacian di tuju. Langsung dari tiga arah belakang. Short skill sudah banyak yang hilang. Bahkan dari kedua belakang tim. Tapi lihat Barbosa-nya. Masih mau cari di mana Frieza berada. Frieza terlihat posisinya. Ripo mencari kali ini. Oh ternyata tidak terlihat. Wow itu tipis banget. Dari Geek Fam mereka tidak akan bisa memaksakan. Untuk mendapatkan Lord. Karena komposisi mereka sekarang. Mereka tidak punya burst damage. Yang bisa menumbangkan Lord secara cepat. Dan di Getron Alpha. Mereka wajib banget. Untuk bisa memaksimalkan hal tersebut. Sebagaimana mereka mendapatkan Lord. Yang pertama tadi. Dan kita lihat. Players Gold oleh Livin. Bayi Mandiri dimana Hans. Memang berada di posisi puncak. Tapi untuk yang kedua. Ketiga ada Mud. Mud dengan Elise-nya. Ini benar-benar mengangkat. Di Getron Alpha. Jadi dia sebagai team fight-nya. Tapi wow what happened? Oke ada satu buah pick-off yang terjadi terhadap Matt. Ternyata Talia. Yes. Begitu pula dengan adanya Salman. Kali ini Geek Fam. Sudah kehilangan salah satu inisiator. Dengan adanya implosion. Tapi begitu pula dengan adanya Matt. Jadi lini terdepan yang harus dihilangkan. Demonic Force. Dari seorang Popeyeu. Sudah di trigger. Dia begitu keras di area depan. Adam yang memukul mundur seorang Rainbow. Begitu pula dengan adanya Barbossa. Dicicil oleh Freeze. Benar-benar dari Geek Fam. Dia pengen ngebantu Hans dari segi junglenya. Jangan sampai Hans-nya ini purple buff-nya dirusuh. Atau bahkan diambil. Oleh teman-teman dari Biggetron Alpha. Dan kita akan melihat Lord. Yang kurang lebih 20 detik lagi. Sebentar lagi akan hadir. Akankah ini menjadi Biggetron Alpha Lord-nya. Tapi damage deal masih dipegang oleh Renvi. Ini dia. Combo lagi. Tapi sayang sekali feather. Ashrac-nya cukup telat. Karena triple sweep dari seorang Saber tadi. Sudah habis timingnya Ranger Mas. Yes benar banget. Tapi ternyata masih keras. Seripu aja diangkat segitu ya. Darahnya super patar. Gimana seorang Brans. Ataupun Matt. Atau Rainbow sekalipun. Dan ini harus menjadi concern dari Biggetron Alpha. Kita bakal lihat CCTV by Living by Mandiri. Sudah terbuka. Lihat. Bapak Lord udah ngangkat-ngangkat kaki. Udah ngengkang-ngengkang di depan sana. Barbossa terlihat posisinya. Salman di garis depan. Hans kebutuh mencuali. Hans memang punya immortality. Tapi Hans gak boleh terlalu overconfident. Dan bahkan Hans gak terlalu berada di depan. Brans berada di depan sana. Fan aspect terlalu di muka. Brans mencuali seorang Frieza. Frieza menjadi pilihan. Dan Brans. Kedapet Deadly Magic. Dan bahkan di sini Rainbow menjadi pilihan pertama. Satu harus hilang. Immortality-nya. Mencoba di follow up. Satu-sumat triple sweep. Dan bahkan Hans still survive. Mas jembat-sumat tadi. Masih menjadi pilihan. Dan triple sweep. Dan juga arah belakang kali ini. Gak ada. Matt terlalu sakit. Liker digunakan. Mencoba dikejar. Renvy gak bisa goyang. Yang mau jadi goyang kali di shot dan didapatkan Matt. Gateng doang. Jango banget kali ini. Coba untuk check the game. Liker di tengah belakang. Winter treasure save the day. Dan bahkan Hans still bawa sama di shot dan. Pucing ke arah belakang. Bisa masih mau lebih. Reboot di sana. Bahkan white bounce. White bounce didapatkan oleh tim Gikong. Lihat. War ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gak bisa didapatkan oleh para pemain dari tim Big Gator Napa. Matt udah mencoba dan membaik jump. Tapi ternyata di sini. Frieza burst damage yang diberikan. Tidak bisa ditahan oleh suara EMMA DT. Opo. Iya, iya, iya. Dan ini momen. Untuk bisa mendapatkan lore. Yang tadi yang Mawa bilang. Mereka sulit banget untuk bisa mendapatkan lore. Karena komposisi dari drafting mereka. Tapi kalau gak ada yang bisa kompensi juga. Mereka akan bisa dapetin lore dengan sangat cepat sekali. Dan semua source kill dilepaskan dari sana. Dan dikati ke kedua. Oh, oh. Bikir Ternalva. Mereka memang mendapatkan Matt. Tapi mereka juga harus berhati-hati bahwa Renvy dengan triple sweepnya. Itu sakit banget. Dan jangan sampai ada satu pemain yang terpisah dari tempatnya. Karena pastinya akan dieksekusi oleh Geek Fam, Ranger Mas. Yes, yes, yes. Pukul sekali. Kita lihat di sini Big Ternalva. Real time win probability-nya. Bahkan langsung menuju ke arah tim Geek Fam. Menuju ke 52%. Big Ternalva tidak boleh kehilangan momentum kali ini. Kenapa? Karena Brunz benar-benar harus fokus. Brunz tidak boleh terlalu jauh. Tadi kalau Brunz dapetin Deadly Magic dan juga Poker Trick terhadap seorang Freeza. Mungkin bakal beda kasusnya. Opong Wawa. Iya, iya. Dan ini dia. Tinggal bagaimana untuk bermain rapi banget ya. Bagi Geek Fam. Dan ingat. Gak ada purifay sama sekali. Implosion akan bisa masuk ke arah Big Ternalva. Talia. Yap, bakal lihat kali ini. Lord-nya langsung bergerak ke arah mid lane. Fyderas Rack di pop-up. Tapi lain sekali Freeza-nya terkena sedikit Deadly Magic. Oleh karena itu Fyderas Racknya sedikit tertunda. Dia harus mempop up wings by wings. Lord-nya berhasil di clear sejauh ini oleh teman-teman dari Vigetron Alpha. Tapi lihat bagaimana dari Gif Fam komedi area top lane. Adam-nya terlalu dive in. Nampaknya dengan ada satu buah demon ini. Lord-nya Barbossa cukup karat juga. Adam-nya tumbang. Kali ini reform jadi incaran. Dia harus hilang juga. Sementara itu Matt mengincar ke arah Freeza. Tapi dengan sikapnya wing by wings dari seorang Freeza. Terhasil menyamatkan nyawanya. Ada Wither saja. Bahkan menghindari dirinya dari seorang Brass. Karena ada Deadly Magic tapi sayang sekali Matt yang masih ada di sana. Bahkan kali ini Freeza-nya sudah terkepung dengan wings by wings. Gak bisa kemana-mana. Dan ada shutdown oleh seorang Salman. Tiga member Gif Fam. Kali ini harus tubang. Mau gak mau Renvi bersama dengan adanya Hans. Harus mundur lagi. Mereka harus retreat. Harus set up ulang. Sambil Hans-nya mencoba untuk mengamankan Orange Buff. Yang kali ini gagal untuk didapatkan. Karena diganggu aja. Dizoning oleh keberadaan seorang Barbossa. Bahkan dua drag-nya terkonek di daerah. Tarot yang dimiliki oleh Hans. Deadly Magic tidak ada follow-up Renvi. Satu peta sejarah terakhir. Tapi belum berhasil ditumbangkan juga. Begitu pula dengan adanya Brans. Yang cukup sekarat di area sana. Ranger Mas. Gimana kalau menurut Opung Wawa. Analisa T-Fight tadi. Gimana menurut Opung Wawa. Kalau gue lihat dari Gif Fam tadi. Ketika mereka bersantuk naik. Mereka terlalu memaksakan sih. Jadi kayak hilangnya si Adam ya. Buat di awal-awal. Sangat disayangkan pastinya. Karena demonic force-nya itu masuk. Ke arah dari inhibitor-nya. Jadi mau gak mau juga. Ya harus ditumbangkan. Satu ribu satu dan kurang. Kurang dari damage power-nya. Di belakang mereka. Dan kita lihat tipis-tipis ini dia. Dimana Riz sebenarnya dia bisa kabur tadi. Tapi dia masih berusaha juga untuk menciptakan suatu comeback. Atau turn back to the table. Dengan melepaskan Feather Airstrike. Tapi sayang sekali. Brans mengincar di posisi yang sama. Dia tahu bahkan pasti Riz bakal coba untuk Feather Airstrike. Tapi Rebo di depan sana bakal coba ditumpangin begitu saja. Menurut saya cukup baik. Dan bakal di sisit. Matt is coming. Mereka harus coba fokus karena match-nya. Mereka masih harus bisa menumbangin Matt-nya. Dan bakal lihat di depan sana. Brans masih dapat untuk bertahan. Metalus sakit. Demet yang diberikan Anda memberikan vision yang cukup jelas. Loncat ke arah. Blast yang jatat-batan. Immortality harus pecah. Ada Brans di depan sana. Langsung hilang Brans. Gak bisa bertahan. No more Winter Sunshine Save the Day kali ini. Cuma tadi Winter Sunshine Save the Day. Tapi kali ini lihat. Di arah top lane. Minion dari Geekbamp itu berhasil menuju ke arah ini. Peter. Dan bakal di Getron Alpha. Kali ini mencoba untuk bertahan. Dan harus ada yang recall. Kalau enggak itu bakal pecah. Dan betul sekali Hans. Yang bahkan harus mundur kanan dengan. Satu baklir minion cukup cepat dari seorang Xbox. Dapat menanggulangi. Ini peter mereka pecah. The win probability-nya bakal lihat. Menuju ke arah Geekbamp bakal lebih lagi. Bener-bener membuat. Biggeron Alpha harus di kali ini. Berada di posisi yang tidak bagus. 71 persen masih bisa dibalikan dengan adanya. Still Lord dari para pemain dari tim. Biggeron Alpha harusnya. Yes. Tapi ini kita melihat adanya Lord. Yang nampaknya sudah mulai dipantau aja oleh seorang Salmon. Begitu pula dengan adanya Matt. Ini Biggeron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Mengingat Brans yang sebentar lagi akan join the fight. Untuk mengamankan Lord-nya. Akan menjadi kunci utama. Dia bakal dilock abis-abisan. Dan lihat bagaimana Geek langsung nge-start dari area Lord-nya. Ripon-nya mencoba untuk memantau. Menunggu kapang momentum untuk masuknya. Tapi Barbossa perlahanlah. Namun pasti dia mencoba untuk memfecek. Sudah diketahui keberadaan dari Frisk. Yang langsung mempapapai Federa Shrek-nya. Barbossa-nya mengincar karena seorang Frisk. Yang langsung digagalin. Jadi Federa Shrek-nya Lord-nya cukup sekarat. Tapi implosion-nya. Ternyata Sarah Tigreal-nya harus dipanis dari arah sana. Begitu pula dengan adanya Lord. Yang diamankan oleh Brans. Tiga member bakal wipe out. Terjadi shutdown oleh seorang Hans. Dan bahkan triple kill. Didapatkan oleh Alice. Alice ya benar-benar dengar block out-nya. Dia nahan banget di area depan. Bahkan menyerap semua nyawa yang dimiliki oleh GeekFan. Kali ini Red Cross. Yes betul sekali what didapatkan. This is it. GeekFan harus menentikan perdagangan di game kedua. Dan menuju ke game yang ketiga. Biggestron.